Assalamualaikum Nobel Islami Romantis Karya Aniti Ustadz I Hate You Fak 18 Amukan Reza Kamu sudah masuk ngajang lagi? Sapa Ustadz Jahmira? Oh, iya Sudah baik kok Jadi gak ada alasan untuk libur Jawab Ustadz Parok Santai Oh iya Ada yang mau saya tanyakan Kamu kenal dengan Parhar gak? Katanya seangkatan sama kamu Waktu di pesantren Magta Pura Tanya Rara Muhammad Farhan Atau Farhan Ibrahim nih Tanya Ustadz Parok kembali Karena ada dua temannya Yang bernama Farhan Farhan Ibrahim deh Kalau gak salah Jawab Ustadz Jahmira Oh kenal Dia teman dekat aku Waktu kami sama-sama Mondok dahulu Tapi sekarang Sudah lama gak pernah kontek-kontekan lagi Kenapa memangnya? Tanya Ustadz Parok Sebenarnya Lagi dekat Secara virtual saja Sama dia Katanya Dapat nomor aku Dari temannya Kami belum pernah ketemu Tapi katanya mau serius Dan mau datang ke rumah Jawab Ustadz Jahmira Yang didengarkan serius Oleh Ustadz Parok Waktu aku bilang Ajar di sini Dia langsung tanya kamu Makanya aku tahu Dia temenan sama kamu Jelas Ustadz Jahmira Yang aku tahu Dia orangnya baik kok Salatnya juga rajin Cocoklah Kalau sama Ustadz Jahmira Jelas Ustadz Parok Kalau kamu tidak keberatan Boleh gak Bantuin aku Tanya Ustadz Jahmira Bel Tanda masuk kelas pun Berbunyi Nanti kita bicara lagi ya Sekarang Mau masuk dulu Kebetulan Hari ini ada ulangan Jawab Ustadz Parok Sambil bersiap Masuk kelas Assalamualaikum Ucap Ustadz Parok Memasuki kelas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jawab Santriwati Kompak Sambil berdiri Masih ingat kan Janji Ustadz Minggu kemarin Kalau kita Hari ini akan ulangan Ucap Ustadz Parok Kirain Gak jadi Ustadz Jawab Seorang Santriwati Bercanda Jadi dong Sekarang Tutup bukunya Silahkan simpan Di dalam tas Merintah Ustadz Parok Segera Ustadz Parok Membagikan Lembar ulangan Suasana kelas pun Menjadi tenang Ustadz Parok Yang merasa Getaran handphone Di dalam Saku celananya pun Segera mengambil Dan ternyata Panggilan Dari nomor Baru yang Tidak dikenal Assalamualaikum Ini siapa ya? Tanya Ustadz Parok Mengangkat telepon Sambil berjalan Keluar kelas Hai Saya Indah Boleh kita kenalan? Jawab Seorang perempuan Hmm Rara kan Kamu Ngerjain aku ya? Jawab Ustadz Parok Sambil berbisik Kok Ustadz Tau sih? Padahal Suara Rara Sudah dirubah Nada bicaranya Jawab Rara Yang gagal Untuk ngerjain Suaminya Ya Taulah Kamu kan Istriku Jawab Ustadz Parok Tersenyum Kenapa Nelfon Pakai nomor baru? Tanya Ustadz Parok Hmm Gak apa-apa Maaf ya Kalau ganggu Kamu Lagi ngajar kan? Tanya Rara Sebenarnya Kamu Gak pernah ganggu Sama sekali Cuma Kebetulan Sekarang Lagi jaga ulangan Ucap Ustadz Parok Pelan Maaf ya Ganggu Abisnya Cuma Diam di rumah Saja Jadi Bosan Jawab Rara Yang tahu Suaminya Lagi Ngajar Jangan Minta maaf Lagi Ra Kamu Gak pernah Ganggu Kebetulan Hari ini Dia mengajar Cuma Sampai Setengah Hari Nanti Aku pulang Cepat Mau makan Siang Di luar Tanya Ustadz Parok Mau Banget Aku Tunggu Assalamualaikum Ucap Rara Waalaikumsalam Jawab Ustadz Parok Sembari Memutus Sambungan Telepon Sehabis Mandi Dan Salat Rara Memilih Satu Style Baju Berwarna Hijau Saga Dengan motif Printing Bunga Dipadu Dengan Gerudung Yang Selaras Berjermin Sambil Bersenandung Solawat Busura Yang Sering Dilantunkan Ustadz Parok Membuat Rara Yang Sering Mendengarnya Pun Menjadi Suka Dengan Polesan Makeup Cukup Minimalis Saja Ditambah Lipstick Berwarna Nyut Membuat Rara Terlihat Cantik Dan Anggun Terakhir Tidak Lupa Samprotan Parfum Kesukaan Rara Selesai Dandan Rara Kembali Membuka Laci Lembari Tempatnya Menyimpan Cincin Kawin Terdiam Sebentar Namun Segera Rara Mengambil Dan Memakai Di jari Manisnya Terdengar Suara Ketukan Pintu Rara Pun Tersenyum Buru-buru Segera Membuka Pintu Karena Tahu Yang Datang Adalah Suaminya Kamu Sudah Dat Alangkah Tergejutnya Rara Ternyata Yang Datang Bukan Suaminya Melainkan Raja Sepertinya Kamu Lagi Menunggu Seseorang Yang Mau Datang Yang Jelas Bukan Aku Terlihat Dari Wajah Murah Seperti Tidak Senang Aku Datang Sindi Raja Ngapain Kamu Datang Kesini Tanya Rara Yang Tidak Suka Melihat Kedatangan Raja Raja Pun Langsung Masuk Ke Rumah Tanpa Permisi Kenapa Nomor Kamu Sudah Tidak Aktif Raja Sengaja Mau Jauhin Aku Hebat Kamu Ya Raja Ucap Raja Sambil Bertepuk Tangan Dengan Wajahnya Yang Memerah Karena Marah Aku Mau Putus Hubungan Kita Sudah Berakhir Semenjak Kejadian Itu Jawab Raja Geram Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Dia Andai Kamu Percaya Dan Sedikit Lagi Bersabar Tanpa Merenggut Kehormatanku Semua Ini Tidak Akan Pernah Terjadi Kesel Rara Pembohong Kamu Raka Buktinya Kamu Sudah Memakai Cicir Kawin Wangi Sampai Dandar Cantik Menunggu Dia Pulang Kan Selamat Ya Kamu Berhasil Menghancurkan Hidupku Raja Pun Membanting Pas Bunga Yang Ada Di Atas Meja Au Ternyata Serpihan Pas Yang Pecah Mengenai Kaki Rara Sehingga Berdarah Rara Pun Ketakutan Melihat Raja Yang Sangat Marah Dasar Pembohong Pembohong Kamu Raka Amuk Raja Tanpa Memperdulikan Rara Yang Menangis Mana Janji Kamu Mau Cerai Dengannya Mana Janji Kamu Tidak Pernah Meninggalkanku Penyesalan Terbesarku Percaya Akan Semua Janji Palas Sumu Sebelum Menikah Dengannya Raja 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 Menangis Beberapa Kali Memukul Tangannya Ke Dinding Hingga Berdarah Maafin Aku Jack Maafin Aku Ucap Rara Yang Merasa Bersalah Melihat Raja Sengaja Melukai Tangannya Pokoknya Tidak Akan Pernah Ada Kata Putus Untuk Kita Kamu Dan Aku Selamanya Bersama Seperti Janji Kita Raja Pun Pergi Meninggalkan Rumah Tidak Lama Setelah Kepergian Raja Ustaz Paruk Datang Assalamualaikum Maaf Ya Raka Tadi Sholat Dulu Makanya Ucapan Ustaz Paruk Pun Terhenti Ketika Melihat Rara Yang Menangis Di Samping Kursi Tamu Ustaz Paruk Pun Segera Memeluk Rara Kamu Kenapa Rara Tanya Ustaz Paruk Rara Terus Menangis Dan Belum Mampu Berkata Apa- Apa Kakimu Teluk Kita Ke Kamal Dulu Biar Aku Obatin Ustaz Paruk Pun Mengangkat Rara Menuju Kamal Kalau Perih Tahan Likit Ucap Ustaz Paruk Sambil Meneteskan Betadine Keluka Rara Maafin Aku Ya Rara Andai Aku Lebih Cepat Datangnya Kamu Tidak Akan Begini Ucap Ustaz Paruk Yang Merasa Bersalah Karena Tergelambat Apa Rara Yang Membuatmu Seperti ini Tanya Ustaz Paruk Tergelambat Ia Dia Dia Marah Karena Tau Aku Ganti Nomor Baru Tanpa Memberitahunya Jawab Rara Tapi Dia Pengecut Sebagai Laki-laki Pak Dana Telah Membuatmu Begini Rara Jawab Ustaz Paruk Yang Terlihat Marah Kamu Jangan Marah Dengan Raja Tadi Aku Mutusin Dia Sehingga Membuatnya Begitu Marah Jelas Rara Mendengar Rara Memutuskan Hubungannya Dengan Raja Membuat Perasaan Ustaz Paruk Sedikit Tenang Tapi Juga Sadar Kalau Alasan Rara Putus Bukan Karena Mencintainya Namun Hanya Karena Rara Marah Dengan Kejadian Itu Kamu Rubahan Dulu Sebentar Aku Mau Berhasil Pecahan Pas Bunga Dulu Ya Ucap Ustaz Paruk Aku Sudah Selesai Mau Kita Lanjutin Makan Di Luarnya Atau Aku Beli Saja Tanya Ustaz Paruk Sehabis Menyapu Pecahan Pas Bunga Maaf Ya Sekarang Aku Lagi Males Keluar Kalau Mau Beli Saja Jawab Rara Yang Terlihat Kurang Semangat Beda Dengan Sebelumnya Kamu Mau Makan Apa Rara Tanya Ustaz Paruk Terserah Saja Sama Kan Sama Seperti Punya Kamu Jauh Prara Sambil Membalik-balikan Handphone Miliknya Seolah Ada Yang Mengganggu Pikirannya Tanya 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 Tanya